Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel K2C Multi oke teman-teman kali ini saya mau berbagi tutorial cara membayar wifi indihome menggunakan aplikasi seibeng ya oke kita langsung saja buka aplikasi seibengnya ya jadi kalau yang belum mau tau silahkan download aja di playstore ya kemudian daftar gitu ya nah seperti ini ya menunya ya nah disini ada ada beranda ada bad transfer ada kuris kemudian ada deposito dan saya nah ini menariknya lagi fiturnya ini jadi disini saldonya ini bisa di bisa disembunyikan ya kemudian suku bunganya juga nih ini lumayan gede ya 4% ya oke kita langsung saja karena kita mau bayar wifi indium ya nah teman-teman silahkan di klik saja yang top up atau tagihan ya kita klik saja oke nah disini ada beberapa minggu yang lalu hanya beberapa fitur saja ya nah ini ada ada fitur baru nih ini ada yang baru ada tv kabel internet kemudian pdm dan angsuran kredit jadi jadi si ebank sendiri setiap saat itu dia akan melakukan update oke nanti teman-teman kalau mau bayarin di home silahkan teman-teman yang di klik itu tv kabel atau internet ya oke nah kemudian silahkan pilih provider nya disini ada face media kemudian ada mnc vision kemudian ada my republic kemudian indium dan travision nah gitu ya nah teman-teman silahkan pilih yang indium ya oke nah setelah itu silahkan teman-teman masukkan nomor ID pelanggan indium nya ya tinggal dimasukkan nah kita sudah kopas tinggal di paste ya oke nah kemudian klik lanjutkan nah ini tagihannya ini yang bulan julia bulan julia ini 288.6 600 biaya admin ya 3000 jadi totalnya itu 291 600 ya ya penurutasi lumayan murah ya lumayan murah oke setelah sudah dipostikan sudah benar semua silahkan teman-teman langsung di klik saja klik bayar oke kemudian masukkan masukkan pinnya ya masukkan pinnya oke jangan sampai lupa pinnya nah ini sudah langsung terproses nah ini pembayaran sudah diterima oke ya sudah berhasil sudah berhasil kemudian tinggal di klik selesai oke teman-teman ya jadi begitu cara bayar tagihan wifi indihome melalui aplikasi cbank nah ini invoice juga bisa bisa kita download ya dalam bentuk jpeg gitu ya oke itu saja tutorial dari saya channel k2c multi terima kasih yang sudah selalu support jangan lupa di like komen dan di subscribe sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh